Bandara Juanda, Surabaya berhasil gagalkan upaya penyelundupan narkoba jenis pil ekstasi, sabu dan catinon dari Malaysia, Ethiopia dan Jerman ke Indonesia melalui Bandara Internasional Juanda, Surabaya. Seiring adanya indikasi meningkatnya permintaan narkoba jelang akhir tahun, tim gabungan Beaju ke Juanda dan Polar Stasi Doar Jawa berhasil menggagalkan upaya penyelundupan narkoba jenis ekstasi, sabu dan catinon yang masuk ke Indonesia melalui Bandara Internasional Juanda, Surabaya. Sebanyak 148 butir pil ekstasi warna ungu dari Jerman, 1,6 kg sabu dari Malaysia dan 9,4 kg catinon dari Ethiopia dalam bentuk daun kering berwarna hijau berhasil diamankan. Sementara tiga tersangka yang diduga sebagai pemilik barang selundupan narkoba tersebut, masing-masing inisial WCH 29 tahun dan CKL 42 tahun, keduanya warga negara Malaysia dan seorang WNI berinisial AR, warga Gresik ikut diamankan dan kini menjalani proses pemeriksaan. Penggagalan upaya penyelundupan narkoba jenis pil ekstasi dan sabu ini berhasil terungkap saat pemeriksaan X-ray dan diketahui membawa pil ekstasi dan sabu yang dilekatkan dalam tubuh dengan menggunakan stagen dan plastik. Sementara untuk upaya penyelundupan 9,4 kg catinon dalam bentuk daun kering berwarna hijau dari Ethiopia berhasil digagalkan setelah Beacuke dan polisi melakukan kontrol delivery dengan mengecek paket barang haram itu ke alamat tujuan yang dikirim melalui paket POS. Untuk kepentingan pemeriksaan lebih lanjut, saat ini kedua tersangka warga negara Malaysia, pemilik ekstasi dan sabu dari Malaysia, diamankan di Mapolda, Jawa Timur. Sementara seorang tersangka pemilik 9,4 kg catinon diamankan di Mapolda, Sidoarjo.